Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel K.E.K. Wardana seputar channel seputar ngebahas tentang syiroh anak dan ngebahas tentang parenting dan polo asuh nah kali ini kita akan membahas kenapa anak suka rewel jika dekat dengan ibunya nah ayah dan bunda sering kan terjadi ke ayah bunda kalau mengetahui anak-anak itu rewel banget gitu, gimana caranya gimana tipsnya nah sekarang kita akan bahas dengan K.E.K. ya kira-kira nih persoalan-persoalan ini bukan persoalan ya tip-tip cara polo asuh kayak gini kayak gimana K.E.K. jadi emang sudah sudah diterima dengan umum bahwa kalau anak itu lebih rewel ke ibunya dibanding ke bapaknya nah kita pengetahui nih kenapa sih kok begitu gitu ya pertama memang karena ibu adalah sumber rasa aman dari anak nih jadi sumber rasa aman tuh ibunya kalau anak tuh sehingga dengan aman pula dia bisa menumpahkan apapun perasaannya dia lagi sedih lagi marah lagi frustasi tantrum dan sebagainya karena ibunya itu sumber rasa aman dia tumpahkan ke ibunya jadi memang interaksinya cukup dekat ya jadi sisi emosionalnya cukup dekat banget gitu sama bundanya jadi karena memang dimana-mana ibu itu adalah sumber rasa aman anaknya bukan cuma manusia bahkan hewan juga demikian jadi itu sebuah hal yang wajar sebut naluriah nah naluriah bahasa apa naluriah tuh ya nah selanjutnya apa lagi kak Eka nah selanjutnya karena saat itu biasanya kan anak-anak yang seperti ini anak-anak toddler ya balita 3 tahun 4 tahun 2 tahun nah karena saat itu otak mereka itu kan sedang berkembang tuh dari kecil dari gede terus kemampuan berpikirnya juga berkembang ya kan karena ukurannya aja berkembang si kemampuan berpikirnya juga berkembang ya 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 nah sehingga mereka dengan otak yang berkembang itu sambil ngetes reaksi ibunya jadi kalau ibu kalau aku nangis begini ibu gimana ya kalau aku nah semakin ibunya itu merespon semakin rajin dia mengulang hal yang sama gitu karena yang dia butuhkan ketika merengik itu sebetulnya perhatian ibunya gitu jadi dia ngetes 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 sampai nanti akhirnya ketika dia udah mulai dewasa dia udah tahu oh kalau udah mulai dewasa udah mulai agak di atas 5 tahun udah gak pantas lagi merengik karena ibunya udah ngasih warning gitu kan itu jadi dia sambil ngetes nah karena otaknya masih berkembang jadi yang biasa dilakukan adalah emosinya yang lebih keluar dibanding dengan cara berpikirnya gitu jadi ya emosi-emosi itu lah yang disampaikan kepada ibunya gitu dia menunggu respon ibunya nah eh bagi ayah bunda atau perkawin yang masih muda atau anak pertama kan suka ada namanya itu apa eh karena dia anaknya rewel terus tidak mau ditinggalin kayak gitu kira-kira sebagai bunda itu harus persiapan apa tuh kaya kak ya sebutnya baby blues ya nah tapi itu apa tuh saya kurang ngerti ya jadi ketika ibu itu merasa apa ya merasa melankolis ya jadi kalau ya kan anak pertama anak pertama tuh kan pasti nanti dari psikologi kan berubah sih ibu tuh ya dengan anak yang rewel gak bisa ditinggalin karena maunya apa sih gitu kan kayak gitu gimana kayak untuk mempersiapkan sebagai ibu gitu ya jadi supaya anak itu gak rewel nah ini adalah cara mencegahnya tapi kalau udah rewel gimana cara menanganinya beda lagi yang mungkin kita bahas ya beda lagi gitu jadi supaya gak mencegah supaya dia jangan sering rewel gitu ya caranya nah yang pertama itu adalah anak rewel itu kan sebetulnya dia minta perhatian nah maka sering-sering lah beri dia perhatian penuh jadi jangan jangan sering dicuekin kalau sering dicuekin dia akhirnya akan lebih sering meminta perhatian tapi kalau misalnya dia minta perhatian kita kasih perhatian kita sapa dan sebagainya maka tingkat kerewelannya akan berkurang nah itu satu tuh yang pertama yang penting banget disadari sama ayah dan bunda karena kalau anak rewel pasti dia nyari perhatian dan kalau dia nyari perhatian pasti kira kita kurang ngasih perhatian sama dia gitu tidak sesuai dengan yang diharapkan makanya dia rewel rewel supaya perhatiannya tuh sesuai dengan porsinya tips yang dibangun apa kayak kak tips nah misalnya ajak dia bicara ya kan peluk ajak main bahkan kalau pun mau masak misalnya ajak gitu ya ayo temenin ibu nih pilihin buah yang mau di ibu mau potong buat jadi sayur misalnya gitu jadi anak itu dilibatkan sesering mungkin sehingga dengan demikian dia merasa diperhatikan dan jadinya kemungkinan untuk rewelnya jadi mengecil nah berikutnya apa lagi kak nah yang kedua lihat nih kalau anak mulai bosen lagi ngerja sesuatu mulai bosen nah pasti dia akan kemungkinan akan rewel kan setelah itu kan ya cari perhatiin cari perhatian lagi nah supaya gak terlalu banyak rewel kita lihat ah kayaknya udah mulai bosen nih kasih lagi kegiatan yang baru misalnya kalau udah yuk kita sama ibu misalnya dari main baca buku atau kalau udah yuk nemenin mama belanja ke warung gitu kan jadi kita lihat kalau udah tanda-tandanya misalnya nantinya kita mau ke warung sejam lagi nih misalnya tapi kalau ngeliat anaknya udah mulai bosen sekarang ah kenapa tidak misalnya ke warungnya dicepetin nih biar anaknya tuh gak rewel jadi gak selalu rewel itu kalau zaman sekarang kan rewel kasih gadget kan gitu ya kan itu mau gampangnya aja iya ijinnya ma itu ma apa sih alternatif tapi lama-lama menjadi kecanduan dan masalah nah berikutnya lagi nah yang terakhir nih yang terakhir ya anak jangan rewel ketika anak itu mau minta tapi gak merengek-rengek ya kan jadi misalkan ada yang minta maa teriak gitu kan aku pengen mainan yang mainan pasti bawa ke mal nangis-nangis coba sesun sama gue goleran di bawah iya guling-guling nah kalau dia melakukannya dengan tenang misalnya maa aku mau mainan itu dipuji sama kita aduh anak mama pintar bisa ngomong dengan baik gak rewel-rewel gak nangis-nangis mama seneng deh nah kalau itu kan menstimulasi sama dia dia kan lagi ngetes karena otaknya tadi berkembang lagi ngetes reaksi ibunya nah kalau udah dikasih reaksi kayak gitu dia respon kayak gitu dia oh ibu seneng ya kalau aku ngomong bukannya nangis nah jadi dia akan mengurangi sedikit-sedikit tingkat kerewelannya walaupun rewel mah namanya anak-anak sih wajar ya wajar sih rewel ini tadi yang teriak nah nanti bonus pertanyaan saya pernah buka di instagram seorang ibu dan anak dia tuh dibawa ke kereta terus rewel 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 gak henti-hentinya saking rewelnya si anak itu diturunkan dari kereta dari kereta di stasiun berikutnya kan stasiun itu tujuannya tapi stasiun berikutnya diturunkan terus ibunya ya turun sama anaknya nah itu gimana kayak kan jadi sempat viral tuh jadi sebuah pertanyaan yang salah anaknya atau ibunya atau gimana gitu kan ya mungkin bisa aja jadi sebah mengganggu ke sekitarnya karena anak-anak tuh punya punya kelebihan kelebihan-kelebihannya lah ya potensinya nah itu gimana menurut KK kayak kasus di kapal kan di kapal kita naik kapal mau landing misalnya anak tuh rewel terus gimana nah menurut KK gimana nah kalau menurut saya yang namanya rewel anak kan kadang-kadang gak bisa diduga ya kadang-kadang dia naik kereta tuh takut sama sesuatu mungkin aja dia gak biasa suasananya dan sebagainya tapi ada satu yang harus diperhatikan yang tadi yang udah dibahas itu persiapan persiapannya harus bagus kalau mengajak anak-anak jalan-jalan tanpa membuat dia banyak rewel ya rewel sedikit-sedikit mah wajar lah ya tapi persiapannya matang gak kita misalnya nih ajak mau naik kereta bawa makanan bisa jadi dia rewel karena lapar mau naik kereta tuh mungkin bawa mainannya biasanya dia rewel karena bosen mau naik kereta tuh cari kalau sebisa mungkin tempat yang nyaman buat anak kalau desek-desekan misalnya gitu ya ya repot lah untuk menjaga anak supaya gak rewel entah panasan biasanya di kereta tuh biasanya sudah disiapin sih gerobong buat anak dan ibu dan anak biasanya sih saya gak tau sih nah itu bisa dicari di tempat yang kayak gitu jadi persiapannya harus matang kalau mau anak gak rewel di tengah jalan termasuk diceritain sama anak eh dibikin suasana yang buat dia penasaran tau gak kita mau naik kereta api loh ada tau gak kereta api tuh kayak gimana nanti apa kereta api tuh ya kendaraan yang jalan di atas rel nanti begitu datang ke stasiun liat tuh relnya panjang kan iya mah seperti yang diceritain terus rumahnya itu tempat berhentinya tuh stasiun gede gitu ya tempat orang-orang banyak lalu lalang ada tempat tiketnya coba liat nah dibikin seru jadi semacam bertualan jadi dibikin sebuah cerita yang membuat si anak-anak penasaran itu tips-tipsnya misalnya lagi nanti nanti ada pak kondektur loh nanyain pak karci misalnya kita tunggu ya gitu kan nah itu membuat anak-anak meresas menjadi sesuatu yang menyenangkan ya ya tentu saja anak itu harus dibawa harus dalam keadaan sehat juga ya kan kalau perjalanan jauh kalau gak pasti sakit mah pasti rewel udah pasti pasti nah itu tips serhana dari KEK jadi ayah bunda kalau pepergian harus mempersiapkan segala sesuatu ya prepare ya prepare bawa mainan makanan terus bagaimana cek orang masa jaraman mah begini kayak di bebenjokan tau bebenjokan dikasih tau bukan dikasih tau jadi diarahkan gitu kan diarahkan apa si anak itu diarahkan supaya tidak rewel jadi ada mainan ada apa ada cerita ada buku ada buku gitu kan nah ayah bunda itu tip-tipsnya mudah-mudahan menjadi inspirasi buat ayah bunda ya jadi persiapan harus matang untuk pepergian nah yang spesial buat ayah bunda adalah jangan lupa like komen dan subscribe di channel Eka Wardana sekian dulu Dini Dini Sundawi sama Kak Eka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dini Sundawi Dini Sundawi